Sedara bertempat di Aula Semra Pol Resorong Selatan Tim Itwas Dapolga Papua Barat melaksanakan audit kinerja tahap 2 di Pol Resorong Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan Rabu Siang dimaksudkan untuk melakukan audit kinerja tahap 2 dalam aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan sasaran antara lain terkait program dan kegiatan yang dicapai, pelaksanaan operasi kepolusian mandiri maupun terpusat serta realisasi anggaran dana perwapku pada Pol Resorong Selatan dan Polsek Jajaran. Pidatangan tim auditor dari Itwas Dapolga Papua Barat berjumpa 7 orang yang dipimpin oleh Kompol Indra Gunawan selaku ketua tim. Kepol Resorong Selatan AKP Pekoi Rudin Wahi TSI KMM dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui kegiatan pengawasan internal ini dapat mengetahui sejauh mana program kerja organisasi yang telah terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Kompol Indra Gunawan SIK selaku ketua tim menyampaikan terima kasih atas sambutan yang baik dari Pol Resorong Selatan dan mengharapkan kerjasamanya dalam pelaksanaan audit. Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim auditor Itwas Dapolga Papua Barat kepada masing-masing bagian, satuan, dan subsatker yang ada pada Pol Resorong Selatan menyangkut operasional, SDM, SARPRAS, serta anggaran keuangan. Narmawan CWM Channel Terima kasih telah menonton!